Intro Pendapatan asli daerah PAD dari retribusi sektor pasar di Kabupaten Plitar tahun 2022 merosot hampir 7% dari yang ditetapkan pemerintah daerah. Selama satu tahun, target retribusi dari 13 pasar di Kabupaten Plitar yang ditetapkan sebesar 3,580 miliar, namun hanya terrealisasi 3,338 miliar. Hampir semua pengelola pasar berdalih turunnya hasil capaian retribusi tersebut disebabkan faktor pandemi COVID-19. Selain itu, banyak kios yang tutup tidak berjualan dengan alasan sepi pembeli. Menurut Sri Supartin Ningsih, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Plitar mengatakan, dari 13 pasar yang dikelola pemerintah daerah hanya ada satu yang capaiannya melampaui target, yakni pasar tradisional gandusari. Sedangkan 12 pasar lainnya rata-rata hanya 90 sekian persen. Pendapatan asli daerah PAD dari retribusi sektor pasar di Kabupaten Plitar tahun 2022 merosot hampir 7% dari yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selama satu tahun, target retribusi dari 13 pasar di Kabupaten Plitar yang ditetapkan sebesar 3,580 miliar. Namun hanya terrealisasi 3,338 miliar. Hampir semua pengelola pasar berdalih turunnya hasil capaian retribusi tersebut disebabkan faktor pandemi COVID-19. Selain itu, banyak kios yang tutup tidak berjualan dengan alasan sepi pembeli. Menurut Sri Suparti Ningsi, Kepala Bidang Pasar, Dinas Perindustrian dan Perjagangan Kabupaten Plitar mengatakan, Dari 13 pasar di Kabupaten Plitar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.